Intro Witan Sulaiman Kembali terpinggirkan Dari skuad utama FK Radnik Surdulika Di pertandingan pekan ke-24 Liga Serbia Minggu 1 Maret 2020 Pada pertandingan FK Radnik Surdulika Versus Bekrat Nama Witan Sulaiman Kembali tidak masuk Dalam daftar skuad Utama oleh sang pelatih Pelatih Simokruniks Seperti masih mempercayakan Beberapa pemain senior Untuk mengisi skuad utama Radnik Surdulika Di pertandingan malam tadi Bermain di kandang sendiri Tadilan Surdulika Radnik sukses menolehkan poin penuh Setelah mengakhiri pertandingan Dengan skor tipis 1-0 Satu-satunya gol yang tercipta Di pertandingan ini Merupakan hasil dari Aksi penyerang asal Ukraina Yakni Evgen Pavlov Ia mampu mencetak gol Pada menit ke-19 Menurut laporan Levskor Radnik menominasi permainan Melalui penguasaan bola 52% Mereka mampu melepaskan Tembakan sebanyak 9 kali Hasil positif ini pun Akhirnya membuat Radnik sukses Naik ke peringkat 10 Klasemen sementara Tiga Serbia Dengan torehan poin 26% Ya kita doakan saja ya Sebuah Black Cuy Semoga Pital Sulaiman Segera dimasukkan Kedalam Squad utam Dan jangan lupa Berikan kritik dan saran Di kolom komentar ya Oh tapi sebelumnya jangan lupa Klik like and subscribe Dan aktifkan notifikasinya ya Biar kamu gak ketinggalan update Berita terbaru Seperti sepak bola Berita terbaru